Harkat Pendekar Jilid 2 Bab 3, Tianset tetap tidak ada jawaban dari Majil Yong Jika itu orang lain, seandainya tidak ningkat, mereka tentu akan menyangkal dosanya dengan keras Tapi dia tidak Dia cuma berdiri dengan tenang di sana, seolah-olah hal itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan dia Dia tidak menyangkal Apakah karena dia tahu kalau persoalan ini tidak bisa dibantah? Dia tidak melarikan diri Apakah karena dia tahu bahwa tidak seorang pun bisa lolos dari kejaran tiga orang di depannya ini? Kout Taisu sejak tadi berdiri di sana dengan tenang, wajahnya tanpa ekspresi Baru sekarang dia mulai bicara Agaknya aku pernah mendengar seseorang mengatakan bahwa ilmu golok Ngoho Toan Buncu adalah ilmu golok terbaik di dunia Dan tidak ada ilmu golok yang tidak diaketawi di kolong langit ini Pengtian Pa berkata, kau memang pernah mendengarnya Bukan agaknya, Kout Taisu bertanya, siapa yang mengucapkan kata-kata itu tentu saja aku Pengtian Pa menjawab Kout Taisu berkata, jika kau yang bicara, tentu tidak salah Pengtian Pa berkata, meskipun aku suka membual Aku cuma membual pada wanita, bukan pada Hwasio Dia tertawa dan meneruskan Membual pada Hwasio sama seperti bermain musik di depan sapi Tidak ada gunanya Kout Taisu tidak menjadi marah Dia juga tidak balas bergurau Wajahnya tetap dingin dan kaku Dia berkata, orang serbah hitam tadi hendak membunuhmu dengan goloknya Serangan golok tadi pasti merupakan jurus terbaiknya Pengtian Pa berkata, dalam keadaan seperti tadi Dia pasti menggunakan jurus terbaiknya Tapi agaknya kau pernah bilang bahwa tidak ada ilmu golok yang tidak kau ketahui di kolong langit ini Kata Kout Taisu Memang, kata Pengtian Pa Kout Taisu bertanya, kalau begitu, jurus tadi berasal dari partai Di mana Pengtian Pa berkata, tidak tahu Jawabannya langsung saja, tanpa tereng aling-aling Orang-orang Kang O memang tahu bahwa ketua perguruan golok Ngo H.O. Utoan Buncu sekarang ini adalah orang yang tidak suka berteletelet Kout Taisu bertanya lagi, kau benar-benar tidak tahu Pengtian Pa menjawab, tidak tahu berarti tidak tahu Memangnya ada arti lain kau tidak tahu, tapi aku tahu Kata Kout Taisu Tentu saja Pengtian Pa sangat terkejut Terlontar kata-katanya, kau tahu Kout Taisu berkata, aku tahu berarti aku tahu Tidak ada arti lain, Pengtian Pa tertawa dan bertanya Jurus golok itu berasal dari partai mana itulah Tianset Kout Taisu menjawab Tianset Pengtian Pa bertanya, aku masih tidak mengerti Apa itu Tianset? Buka bajunya dan periksalah Jawab Kout Taisu Di dada orang serbah hitam itu terdapat belasan huruf berwarna merah menyala Apakah huruf-huruf itu ditato dengan tinta merah ataukah darah? Tulisan itu berbunyi, Tian memberikan segalanya kepada manusia Manusia tidak pernah memberikan apa-apa kepada Tian Bunuh 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 Pengtian Pa bertanya, inikah Tianset itu benar? Kata Kout Taisu Sayangnya aku masih belum paham, kata Pengtian Pa Kout Taisu menjelaskan, Tianset adalah sebuah organisasi pembunuh bayaran Di dalam organisasi ini, anggotanya membunuh untuk mencari nafkah, dan mereka membunuh demi kesenangan Asal kau punya uang, siapapun yang kau ingin mereka bunuh, mereka akan bunuh orang itu untukmu Pengtian Pa bertanya, bagaimana kau tahu aku sedang memburu mereka, aku sudah memburu mereka selama 5 tahun ini Jawab Kout Taisu Bagaimana caramu memburu mereka, pengtian Pa bertanya lagi Kout Taisu menjawab, aku memburu markas mereka, pemimpin mereka, dan nyawa mereka lalu dia meneruskan dengan pelan, siapa yang membunuh, harus dibunuh Mereka sudah membunuh banyak korban, jika mereka tidak mati, lalu di mana letaknya keadilan kau belum menemukan mereka Pengtian Pa bertanya, belum, jawab Kout Taisu Pengtian Pa berkata, tapi suatu hari nanti kau akan menemukan mereka Jika tidak, mati pun kau tidak akan melepaskan mereka, benar, kata Kout Taisu Langit menjadi gelap, angin yang dingin menyayat bagaikan pisau Pengtian Pa membungkukan badan dan menutup mayat orang serbah hitam itu dengan mantelnya Seolah-olah dia khawatir kalau orang serbah hitam itu kedinginan Tapi orang mati tentu saja tidak merasa kedinginan Seandainya orang serbah hitam itu masih hidup, dia tentu sudah mebeku ketakutan Pengtian Pa tidak perlu melakukan hal ini Tapi orang memang selalu bersikap baik pada orang mati Ini terjadi karena setiap orang pasti mati Dan mereka berharap orang lain pun akan bersikap baik pada mereka bila giliran mereka sudah tiba Tapi saat pengtian Pa menarik mantel itu, sebuah benda tiba-tiba terjatuh Itulah sepotong Giyok, paling langka di antara yang langka dan paling berharga di antara benda-benda berharga Giyok adalah benda yang membawa kemujuran Bukan hanya bisa mengusir setan, tapi juga membawa kemakmuran dan ketenangan Dalam sebuah kisah klasik, diceritakan bahwa Giyok pun bisa berkorban untuk pemiliknya Potongan Giyok yang diberikan oleh Sio Hoan pun sudah menyelamatkan nyawa KHU Hang Seng Tapi potongan Giyok yang ini malah menginginkan nyawa Maji Leong Karena Giyok itu terikat dengan seutas tali sutra Ujung lain tali sutra itu terikat pada sebuah medali emas Di salah satu sisi medali emas itu terukir lukisan seekor kuda Di sisi lain medali itu ada tertulis beberapa huruf Tian Ma Hing Hong Inilah lencana perintah Tian Ma Tong Dan Maji Leong adalah putra pemimpin Tian Ma Tong Bagaimana mungkin lencana perintah Tian Ma Tong bisa ditemukan di tubuh pembunuh ini? Cuma ada satu penjelasan Maji Leong tentu menggunakan potongan Giyok dan lencana perintah ini untuk meminta si pembunuh Agar datang ke sini dan membunuh orang Toh Cheng Lian, Sim Ang, Yap, KHU Hang Seng, Kim Tin Lin, dan para pelayan dari rumah makan Kik Hang Wan Tapi dia tak menduga kalau KHU Hang Seng tidak mati dan peng Tian Pa, Pang Tio Hoan dan Kot Taisu akan tiba di tempat kejadian Inilah kejadian yang tak disangka-sangka Kegagalan membunuh juga tidak diduga-duga Inilah pesan dari Tian untuk si pembunuh Sampai sekarang tidak seorang pun yang menyebut nama orang ini Karena hal ini adalah persoalan besar Kematian Toh Cheng Lian, Sim Ang, Yap, dan Kim Tin Lin tentu akan mengguncangkan dunia Kang O Lebih dari itu, tidak mustahil akan segera terjadi aksi balas dendam di antara keluarga-keluarga ternama di dunia Kang O Bila peristiwa itu sampai terjadi, maka tidak akan mudah mengakhirinya Tidak seorang pun yang tahu berapa banyak orang tak berdosa yang akan mati karenanya Dengan raut muka kelam, Pang Tio Hoan perlahan-lahan berkata Sekarang kita harus mendengarkan apa yang akan dikatakan Maji Leong Tanpa mengucapkan sepatah katapun, Maji Leong pelan-pelan melepaskan mantel bulu rubahnya Lalu dia berkata dengan perlahan-lahan, Sam Siok, paman ketigaku Mendapatkan ini waktu berburu pada malam hari di gunung saat dia masih muda Ini adalah barang milik pamanku Aku tidak boleh merusaknya di tanganku Dia menyerahkan mantel bulu rubah itu pada pengtian padan berkata Aku tahu, dulu Ciam Pua dan Sam Siok bersahabat Kuharap kau mau membawa benda ini kembali ke Tian Ma Tong dan memberikannya pada bibiku Sambil menghela nafas, pengtian Pa berkata Masam kau mati muda Aku, aku pasti akan mengembalikannya untukmu Maji Leong pelan-pelan melepaskan pedang panjangnya yang indah dan berkilauan Dan memberikannya pada Kut Tai Su Dia berkata, pedang ini mulanya diberikan kepada ayahku oleh ketua Butong Pei Sio Lim dan Butong berasal dari aliran yang sama Kuharap kau bersedia mengembalikan pedang ini kepada Hian Chin Kuan Chu di Butong Pei Sehingga tidak terjatuh ke tangan yang salah baik, kata Kut Tai Su Kembali Maji Leong mengeluarkan setumpuk perak dan daun emas dari tubuhnya dan memberikannya pada Pang Tio Hoan Kepada siapa kau ingin memberikannya Pang Tio Hoan bertanya Harta tidak ada pemilik aslinya Kau boleh memberikannya pada siapa saja, jawab Maji Leong Pang Tio Hoan merenung sejenak dan kemudian berkata Aku akan menermakannya untukmu Ini perbuatan yang baik Sekarang setiap orang sudah tahu bahwa Maji Leong sedang menjelaskan pada mereka apa yang dia inginkan setelah dia mati Jarang ada orang yang menentang keinginan terakhir orang yang akan mati Mereka menggenggam benda-benda yang diberikan Maji Leong dengan kedua tangan mereka, hati mereka terasa berat Sambil menghela nafas dalam-dalam, Maji Leong bergumam Sekarang yang tersisa cuma kuda ini Kuda putihnya masih terikat pada sebatang pohon BWE di pinggir sana Kuda itu adalah hewan yang terlatih dan terkenal Dan, seperti Majikannya, meskipun dalam bahaya dia tetap tenang seolah-olah tidak terjadi apa-apa Maji Leong berjalan menghampiri dan melepaskan talinya Dia menepuk bokong hewan itu dan berkata, pergilah Kuda putih itu meringkik perlahan dan segera berlari pergi Lalu Maji Leong membalikan badan dan menghadapi Pang Tiohoan Dia berkata, sekarang cuma ada satu hal yang hendak ku katakan Katakanlah, kata Pang Tiohoan Maji Leong berkata dengan dingin, sekarang kalian harus mengejarku Habis berkata begitu, tubuhnya segera melesat seperti anak panah dan meletik di udara Kuda putihnya tadi pergi dengan berlari-lari kecil Tapi kemudian bertambah kencang Dan sekarang jaraknya ada 20-30 kaki Maji Leong mengerahkan seluruh kekuatan tubuhnya Menampilkan ilmu ginkang Tian Mahing Hong Kuda langit berlari di angkasa Ilmu ginkang ini sebenarnya menguras banyak energi Tapi, di saat tenaganya surut, dia telah berhasil menyusul kudanya Inilah kuda dengan kecepatan tak tertandingi Sekarang tubuhnya sudah hangat, maka dia bisa berlari secepat mungkin Maji Leong melompat ke atas punggung kuda, dan kuda itu pun meringkik panjang Lalu mereka bergerak seperti naga Penunggang dan kudanya sama-sama serba putih, dan begitu pula dengan bunyi Pang Tio Hoan dan Peng Tian Pa bergerak mengejar Tapi tangan mereka mengenggam daun emas dan mantel bulu rubah yang diberikan Maji Leong pada mereka Saat mereka merasa betapa mengganggunya benda-benda itu Penunggang dan kudanya ternyata sudah lenyap dari pandangan Pang Tio Hoan membanting kakinya, dan tumpukan daun emas itu terjatuh ke atas tanah Lalu dia berkata, aku benar-benar bodoh Langit semakin gelap Angin bertambah dingin, menyayat seperti pisau Tapi wajah Maji Leong tampak merah membara, merah karena gusar Ini terjadi karena dia tahu sendiri bahwa dia tidak membunuh siapa-siapa Dan tentu saja dia tidak meracuni arak itu Sayangnya, selain dirinya sendiri, tidak ada orang yang akan percaya bahwa dia tidak bersalah Dia memahami hal ini Karena itu dia lari Dia tentu saja tidak peduli dengan kematian Berparung sampai mati dengan orang-orang yang menuduhnya sebagai pembunuh tentu menyenangkan Tapi jika dia mati di tangan mereka, ketidak keadilan ini tak akan pernah tersingkap Jika ingin mati, dia harus mati dalam keadaan bersih dan jujur Dia bersumpah pada dirinya sendiri Bila urusan ini mendapat titik terang dan semua kebenaran sudah terungkap Dia akan mencari mereka dan bertarung dengan mereka sampai mati Siapakah pembunuh sebenarnya? Siapa yang menebar racun ke dalam arak? Siapa yang menyewa Tian Set? Dia masih belum punya petunjuk Siapapun itu, satu hal sudah jelas Dia adalah orang yang amat jahat dan keji Rencana yang disusunnya amat teliti dan tak ada cacatnya Sekarang dia tak bisa mengatakan apakah dia akan mampu mengungkapkan persoalan ini dan menemukan penjahat Sebenarnya, dia juga tak tahu hendak mulai dari mana Tapi dia tahu, bila dia tidak berhasil menemukan orang itu Maka dialah yang menjadi penjahatnya di mati dunia Jika Pang, Tio Hoan, pengtian Padan Kutraisu dari Xiao Lin Pei mengatakan bahwa orang tertentu adalah seorang pembunuh Tidak seorang pun di dunia Kang Ou yang akan meragukan kata-kata mereka Tak peduli kemanapun dia pergi, tentu akan ada orang yang berusaha membunuhnya Dia pun tidak bisa membawa urusan ini ke rumah Orang-orang akan mengetahui keberadaannya Benar-benar tidak ada tempat yang bisa dituju olehnya dan tidak ada tempat untuk berpaling baginya Jika orang lain yang berada dalam situasi seperti dirinya, mereka tentu akan menyerah dan bunuh diri Tapi dia tidak peduli Dia percaya bahwa dunia ini luas dan akan selalu ada tempat kemana dia bisa pergi Dia percaya bahwa Tian itu maha kuasa, melihat semua dan tahu semua Suatu hari nanti dia akan menyingkap persoalan ini dan menemukan penjahat sebenarnya Dia yakin pada dirinya sendiri Tak satu sepun dalam tubuhnya yang tidak dia percayai Dibandingkan dengan orang lain, tangannya pun lebih kuat, otaknya lebih cerdas, metu dan telinganya lebih tajam Saat itulah dia mendengar sesuatu yang tidak mungkin bisa didengar orang lain Suara yang mirip jeritan, tapi lemah, seperti suara bisikan Lalu dia melihat segumpal rambut Walaupun langit sudah gelap, rambut hitam itu amat bertolak belakang dengan salju yang putih Dan karena itu bisa tertangkap oleh matanya Jika itu orang lain yang lewat di sini, mereka pun mungkin sudah melihat gumpalan rambut ini Tapi mereka tentu tidak bisa melihat orangnya Seluruh tubuh orang ini terkubur dalam salju dan es, dan cuma setengah dari wajah pucatnya yang tersembul Saat bayangan setengah wajah itu melintas di depan matanya, kudanya sudah melesat lewat Maji Leong tidak berhenti Dia sedang sibuk menyelamatkan diri Terkenal karena kesadisannya, Kou Taisou tentu tidak akan meletaskannya, dan saat ini dia mungkin sudah sangat dekat Jika orang-orang itu berhasil menyusulnya, tentu tidak akan ada lagi Kesempatan baginya untuk melarikan diri Tentu saja dia tak boleh berhenti hanya untuk seorang asing yang sudah hampir mati karena beku Orang itu memang masih belum mati Tapi apa salahnya kalau dia lebih mementingkan dirinya sendiri? Maji Leong adalah orang yang egois dan sangat angkuh Rambut hitam kelam itu sudah penuh dengan es, dan sedikit pun tidak terlihat tanda-tanda kehidupan di wajah yang pucat pembiru itu Orang ini benar-benar sebuah keajaiban hidup Jika terkubur dalam salju dan es seperti ini, berapa banyakkah orang yang tidak mati beku? Katanya perempuan lebih tahan terhadap kelaparan, kedinginan dan rasa sakit, karena itu mereka lebih kuat daripada laki-laki Orang ini adalah seorang perempuan Dia masih amat muda, tapi tidak cantik Kenyataannya, dia berwajah buruk, sangat buruk Di bawah hidungnya ada sepasang bibir yang gemuk dan tebal seperti bibir babi Gadis ini seperti sebuah boneka porselen mentah yang rusak di dalam tungku saat dibakar Walaupun sekarang dia masih hidup, amat sulit baginya untuk bertahan hidup Jika ada secawan arak, semangkok sup panas dan seorang kabib yang sangat baik, dia mungkin bisa bertahan hidup Sayangnya, tidak satu pun dari semua itu yang ada di sana sekarang Baju Maji Leong sendiri tidak cukup untuk melindungi dirinya dari hawa dingin Dan dia sendiri mungkin tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri Dia tahu benar bahwa sekarang adalah waktunya untuk mengacuhkan orang asing yang amat jelek itu dan terus melarikan diri Tapi dia malah melepaskan satu-satunya pakaian yang tetap kering di tubuhnya dan menyelubungi perempuan itu dengannya Lalu dia memeluknya erat-erat, menggunakan panas tubuhnya untuk menghangatkan gadis itu Yang paling menyedihkan dari seorang laki-laki adalah kebodohannya Dan yang paling jelek bisa terjadi pada seorang perempuan adalah keburukannya Perempuan buruk rupa biasanya tampak menyedihkan Tapi Maji Leong bukan saja tidak mencampakannya karena dia buruk rupa, dia juga bersimpati kepadanya Asalkan dia masih bernepas, dia tak akan membiarkan gadis ini mati beku seperti anjing liar Tapi dia tidak tahu ke mana harus membawanya Sekarang dia sendiri tidak punya apa-apa dan tidak ada tempat tujuan Sekarang langit sudah gelap gulita Malam di musim dingin bukan saja datang sangat cepat, tapi juga amat lama berakhirnya Harkat pendekar saduran, dan KH Bapempat, malam yang panjang Malam yang panjang baru saja dimulai Maji Leong memungut beberapa potong ranting kering dan menemukan sebuah kuil yang rusak dan terpencil sebagai tempat berlindung dari tiupan angin Lalu dia membuat api unggun Kemungkinan besar api itu akan menarik perhatian musuh Setiap orang pun tahu bahwa seorang buronan tidak boleh menyalakan api unggun, biarpun dia sudah hampir mati beku Tapi gadis itu benar-benar membutuhkannya Dia sendiri boleh mati beku, tapi dia tidak boleh membiarkan orang Asing ini mati karena dia khawatir musuh-musuhnya akan segera menemukannya Dia lebih suka mati daripada kehilangan kehormatannya Api unggun menyala terang-benerang Dia lalu memindahkan gadis itu ke tempat yang paling hangat dan kering Dia sendiri butuh beristirahat Tapi, tak lama sesudah dia menutup matanya, tiba-tiba terdengar sebuah suara lengkingan Siapa kau ternyata gadis itu sudah bangun Dia bukan saja amat buruk rupa, suaranya pun tajam melengking Maji Leong tidak menjawab Saat ini, dia sendiri pun tak tahu siapa dirinya Dia sudah seperti mayat hidup Dia tidak punya masa depan, juga tidak punya masa lalu Perlahan-lahan dia bangkit, bermaksud hendak memeriksa keadaan gadis itu Dia ingin melihat apakah dia bisa bergerak Atau apakah dia bisa bertahan hidup Dia tidak menduga kalau gadis itu tiba-tiba mengambil sepotong kayu kering dari api unggun Dan berteriak dengan keras Jika kau berani mendekat Aku akan memukulimu sampai mati Dia mempertaruhkan nyawanya untuk menolong gadis ini Tapi perempuan yang aneh dan amat buruk rupa ini Malah seakan-akan menganggap bahwa dia hendak memperkosanya Maji Leong tidak berkata apa-apa Dia kembali duduk Sambil memegang kayu api erat-erat Gadis itu menatapnya tajam dengan sepasang matanya yang mirip dengan matlah tikus Maji Leong menutup matanya Dia benar-benar terlalu letih untuk memandang gadis itu lagi Tapi gadis itu kembali bertanya dengan suara yang nyaring Bagaimana aku bisa berada di sini Maji Leong terlalu lelah untuk menjawab Akhirnya, teringat pada nasibnya sendiri Gadis itu berkata Tadi aku terkubur di dalam salju Apakah kau yang menolongku ya? Maji Leong menjawab Dia tidak mengharapkan gadis itu bertanya lagi Tapi ternyata dia masih bicara Karena kau sudah menyelamatkanku Kenapa kau tidak membawaku ke tabib? Kenapa kau malah membawaku ke kubil rusak ini Suaranya makin melengking Aku tahu orang sepertimu Aku tahu kau tidak bertindak dengan maksud baik Maji Leong sudah hampir habis kesabarannya dan ingin berkata Jangan kau khawatir Seandainya aku hendak memperkosamu Melihat tampangmu itu Aku jadi kehilangan minat Tetapi dia tidak mengatakannya Dalam sinar api unggun Gadis itu tampak lebih jelek lagi Dia tidak tega melukai hatinya Karena itu dia hanya menghela nafas panjang Dan berkata Aku tidak membawamu ke tabib Karena aku tidak punya uang Gadis itu menyeringai dan berkata Bagaimana mungkin orang dewasa Sepertimu bisa tidak punya uang Tentu karena kau terlalu malas Untuk mencari pekerjaan Maji Leong menyabarkan diri saat Mendengar romelan itu Tapi gadis itu tidak mau sudah Dia terus menyemprot dan melemparkan tuduhan kepadanya Tak henti-hentinya Tiba-tiba Maji Leong bangkit berdiri Dia berkata dengan dingin Di sini ada api unggun Seharusnya cukup untuk satu malam Besok pagi Orang-orang tentu akan datang ke sini Dia benar-benar tak tahan lagi Dia lebih baik pergi Sekali lagi gadis itu mengomel Apa yang kau lakukan? Kau hendak pergi? Apakah kau benar-benar hendak meninggalkanku Perempuan lemah yang sengsara ini Sendirian di sini? Laki-laki macam apa kau ini Seseorang seperti ini Tidak mungkin bisa dianggap lemah Sayangnya Dia memang seorang perempuan Gadis itu menyeringai dan meneruskan Apakah kau takut kalau musuhku akan menyusulku ke sini? Itukah sebabnya kenapa kau ingin cepat-cepat pergi Maji Leong tak bisa menahan diri lagi Dia bertanya Kau punya musuh jika tidak Kenapa aku harus menguburkan diriku sendiri di dalam salju? Memangnya aku sudah gila Gadis itu mencemooh Maji Leong duduk lagi dengan perlahan-lahan Dia tidak menanyakan siapa musuh gadis itu Atau kenapa dia diburu orang Dia cuma tahu bahwa sekarang dia tidak mungkin pergi Seseorang sudah menguburkan seorang gadis yang lemah di dalam es dan salju Dengan maksud agar dia mati Seorang laki-laki sejati tidak boleh mengacuhkan persoalan ini Gadis itu bertanya lagi Sekarang kau tidak jadi pergi tidak? Maji Leong menjawab Tapi gadis itu melanjutkan lagi Kenapa tidak? Apakah kau hendak melakukan sesuatu yang busuk Tapi Maji Leong malah tersenyum? Padahal dia benar-benar sudah tak tahan Perempuan seperti ini benar-benar sangat langka Dan tak pernah dia sangka akan bisa dijumpainya Apalagi yang bisa dia lakukan selain tersenyum Apakah dia harus menangis terisak-isak atau membenturkan saja kepalanya sendiri ke batu hingga tewas? Kembali gadis itu berteriak Kenapa kau tersenyum sendiri? Rencana jahat apa yang sedang kau pikirkan? Ayo katakan Maji Leong tidak bicara Karena sebuah suara dari luar kudil rusak itu sudah memotong Dia tidak akan berkata apa-apa Pegma Kongcu ini tak pernah memberitahukan maksud hatinya pada orang lain Nyala api berkerlap-kerlip Dan seseorang melangkah masuk ke dalam kudil itu dengan berlahan-lahan Ternyata dia adalah pengtianpa Pengtianpa menjingjing mantel bulu rubah itu di tangan kirinya Dan sebilah golok di tangan kanannya Golok itu sudah dihunus Sayangnya gadis ini tidak mengenalnya, tidak juga goloknya Dia menatap pengtianpa dengan sepasang matanya yang seperti matah, tikus itu Dengan suara yang keras dia bertanya Siapa kau? Aku seekor babi, kata pengtianpa Seandainya pun kau lebih gemuk Kau tetap agak kurus bila dibandingkan dengan seekor babi Gadis itu berkomentar Sambil menghela nafas Pengtianpa berkata Sayangnya aku lebih dungu daripada seekor babi Itulah sebabnya kenapa aku membawa mantel bulu rubahnya ini Gadis itu jelas terkejut Dia bertanya, apakah mantel itu miliknya benar? Jawab pengtianpa Kenapa dia memberimu benda sebagus itu? Gadis itu bertanya Karena dia ingin menaruh mantel ini di tanganku Jawab pengtianpa Gadis itu bertanya lagi Apakah kau menggunakan tanganmu untuk memegang mantel itu atau mantel itu yang mencegahmu untuk menggunakan tanganmu? Keduanya sama Kata pengtianpa Gadis itu bertanya Kenapa begitu pengtianpa menjelaskan Tak peduli apakah tanganku yang terhalang atau aku yang menggunakan tanganku untuk memegang mantel ini Yang jelas tanganku sudah sibuk Sehingga aku tidak bisa mencabut goloku atau menggunakan senjata rahasiaku Senjata rahasia toat deng hui hao Hari mau terbang pengejar nyawanya Sama menakutkannya dengan ilmu golok nggo hao Gadis itu tetap tidak paham Dia bertanya Kenapa dia tidak membiarkanmu mencabut golokmu atau melemparkan senjata rahasia karena dia ingin melarikan diri Jawab pengtianpa Gadis itu bertanya lagi Kenapa dia ingin lari? Apakah karena kau menakut-nakutinya? Kenapa kau menakut-nakuti orang pengtianpa cuma tersenyum dipaksa Dia baru menyadari bahwa berbicara dengan gadis ini bukanlah hal yang baik Wajahnya pun menjadi masam dan dia berkata dengan dingin Ma Kongcu, kau tidak usah lari lagi Saat ini kami bertiga sudah datang dari tiga penjuru Sekarang baru aku yang berada di sini Kau boleh membunuhku untuk melenyapkan saksi lagi Ma Jiliong tidak menjawab Gadis itu menyelah, dia tidak akan membunuhmu Dia orang yang baik Pengtianpa mengulangi Dia orang yang baik Gadis itu menambahkan Tentu saja dia orang yang baik Aku belum pernah melihat orang yang sebaik ini Jika kau berani menyentuhnya Aku akan membunuhmu Pengtianpa menyeringai Mendadak gadis itu melompat maju dan mencengkeram lengannya Lalu dia berseru Aku akan menghalanginya Cepat kau lari Tapi Ma Jiliong tidak lari Dan gadis itu pun tidak bisa menghentikan pengtianpa Pengtianpa hanya mengangkat tangannya Dan gadis itu sudah terbanting ke atas tanah Pengtianpa berkata Bicara terlalu banyak seperti ini Kau tentu lelah Lebih baik kau berbaring saja Setelah berkata begitu Kakinya pun diayunkan dan menotok jalan darah tidurnya Lalu dia melemparkan mantel bulu rubah di tangannya ke atas tubuh gadis itu Ma Jiliong menatap goloknya Menunggu senjata itu bergerak Siapa sangka kalau pengtianpa malah menyarungkan goloknya lagi Dan menaruh tangannya di atas api unggun Dia tahu bahwa Ma Jiliong tidak bisa lolos Maka dia pun menggunakan kesempatan itu untuk menghangatkan tangannya Sikap tenang jago tua ini menimbulkan kekaguman di hati orang Anehnya, Ma Jiliong juga bersikap sangat tenang Dia tidak kelihatan gelisah Juga tidak mau melancarkan serangan lebih dulu Api unggun itu sudah hampir padam Pengtianpa lalu melemparkan beberapa potong ranting lagi Dan berkata dengan perlahan-lahan Kau tahu bahwa paman ketigamu dan aku bersahabat Bukan HMM, kata Ma Jiliong Pengtianpa bertanya lagi Apakah dia pernah bercerita tentang aku sebelum dia mati HMM Kata Ma Jiliong Pengtianpa meneruskan Apakah dia menceritakan bagaimana dia dan aku bisa bersahabat Ma Jiliong menjawab Tidak Pengtianpa lalu berkata Kami berdua harus bertarung dulu sebelum bersahabat Dia tertawa dan melanjutkan lagi Paman ketigamu adalah orang yang amat angkuh Tentu saja dia tidak mau menceritakan hal ini padamu Ma Jiliong bertanya Kenapa begitu pengtianpa berkata Karena walaupun kecerdasan dan pengetahuanku kalah dibandingkan dengan dia Sayangnya minatnya terlalu luas Dia ingin mempelajari semuanya Musik, catur, sastra, melukis, apa saja Dan karena itu dia tidak punya banyak waktu untuk melatih ilmu pedangnya sendiri Ma Jiliong pernah mendengar hal itu Paman ketiganya bukan hanya dikenal karena ilmu pedangnya yang hebat Tapi dia juga seorang pecinta seni yang termasyur Pengtianpa berkata Maka, walaupun dia agak lebih kuat dariku Tapi kufunya tidak setanding denganku Kami bertarung sebanyak tiga kali Dan setiap kalinya aku berhasil mengalahkan dia dalam seratus jurus Dia tidak membiarkan Ma Jiliong bicara Tapi tiba-tiba dia bertanya Bagaimana ilmu pedangmu bila dibandingkan dengan ilmu pedang pamanmu Tanpa menunggu jawaban Dia berkata, aku yakin ilmu pedangmu masih di bawah ilmunya Maka, seandainya kau punya pedang di tanganmu Aku masih mampu untuk membunuhmu dalam Seratus jurus Dia meneruskan dengan lembut Sekarang kau bertangan kosong Paling banyak kau hanya bisa bertahan sebanyak enam puluh jurus Ma Jiliong tetap tutup mulut Pengtianpa melanjutkan Goloku ini, meskipun hanya digunakan untuk membunuh orang yang pantas dibunuh Setiap serangan selalu dilancarkan dengan sekuat tenaga Kadang-kadang aku tidak ingin membunuh orang Tapi sekali Goloku ini diayunkan Aku sendiri tidak bisa mengendalikannya lagi Sambil menghela nafas Dia berkata, karena itu Tidak banyak orang hidup yang bisa bicara tentang Goloku Ma Jiliong bertanya Apa maksud tujuanmu setelah bimbang sekian lama Akhirnya pengtianpa berkata dengan perlahan Tiba-tiba aku teringat pada beberapa kejadian aneh Ya Ma Jiliong berkata Pengtianpa bertanya Apakah kau tahu kenapa aku bisa mencarimu ke sini Ma Jiliong menggelengkan kepalanya Pengtianpa menjelaskan Kaulah yang membawaku ke sini Aku mengikuti jejak kaki yang ditinggalkan kedamu di atas salju Ma Jiliong tidak berpikir sampai ke situ Dia belum pernah menjadi seorang buronan Pengtianpa berkata Jika kau bisa membuat rencana yang keji dan tanpa cacat seperti itu untuk melukai orang Tentu kau tidak akan begitu lalai seperti ini Dan di saat kritis antara hidup dan mati Kau tentu tidak akan mengambil resiko untuk menolong perempuan yang aneh dan buruk rupa ini Sambil menghela nafas Dia berkata Tapi kau malah melakukan semua itu Sesudah ku pikir-pikir Pasti ada yang tidak benar Walaupun aku mudah ditipu seperti babi bodoh Aku tetap merasa hal ini sedikit aneh Karena itu, lalu dia meneruskan Ku harap kau mau ikut denganku secara sukarlah agar aku tidak perlu menggunakan kekerasan Kemana kau akan membawaku Ma Jiliong bertanya dengan sikap mengejek Pengtianpa menjawab Akanku bawa kau ke Siolimpei Beri aku waktu tiga bulan dan aku pasti akan menyingkap kebenaran ini dan memberimu keadilan Ma Jiliong tidak mengiakan, juga tidak menolak tawaran itu Pengtianpa berkata Sekarang kau sudah terkepung Tak peduli kemanapun kau pergi Orang-orang tidak akan melepaskanmu Cuma ini satu-satunya jalan keluar Dia benar, sama sekali benar Pengtianpa pelan-pelan berjalan menghampiri dan berkata Jadi sekarang kau harus benar-benar mempercayaiku Akulah satu-satunya orang yang bisa menolongmu Lalu dia mengulurkan kedua tangannya Agaknya memang dia lah satu-satunya orang di dunia ini yang bersedia menolong Ma Jiliong Akhirnya, sambil menerima unuran tangannya Ma Jiliong berkata Aku percaya padamu Tapi, belum habis kata-katanya Kaki Pengtianpa tahu-tahu sudah melayang dan menendang jalan darah Wan Tiaonya, akibatnya kakinya pun tertekuk Lalu tangan Pengtianpa melesat secepat kilat Menotok jalan darah di pergelangan tangannya Sambil tertawa dengan keras dan gembira Pengtianpa berkata, lihat, sekarang siapa yang babi tangan Pengtianpa terayun ke bawah lagi Dan begitu pula tubuh Ma Jiliong Kemudian, Sing, Golok Ngo Ho Uto Anbuntu sudah meninggalkan sarungnya Golok ini memang termasuk golok terbaik di dunia Kang O Bukan hanya bisa dihunus dengan mulus dan cepat Bentuknya juga amat indah Gaya membunuh ilmu golok ini pun sangat indah Dan sekali meninggalkan sarungnya Golok itu pasti akan membunuh orang Tapi setidaknya dia akan harus bertanya dulu pada Ma Jiliong Seandainya dia sudah memutuskan bahwa Ma Jiliong adalah penjahat yang sebenarnya Seharusnya dia menginterogasi dulu untuk memastikan Kenapa sekarang dia mencabut goloknya? Ma Jiliong akhirnya paham Saat dia melihat golok Pengtianpa dicabut keluar Dia tahu bahwa Pengtianpa adalah pembunuh sebenarnya Rencana busuknya disusun secara rahasia Dan itulah sebabnya dia tidak bisa membiarkan orang serbah hitam itu Pembunuh bayaran dari Tian Set Tetap hidup sehingga bisa membocorkan rahasianya Dan itulah sebabnya kenapa dia tidak perlu bertanya lagi Dia pun tidak membiarkan Ma Jiliong hidup dan membocorkan rahasianya Sayangnya, Ma Jiliong terlambat memahami hal ini Sinar golok yang berkilauan sudah terayun ke arahnya Siapa yang bisa membayangkan kalau golok itu ternyata tidak berhasil membacok Ma Jiliong Malah tubuh Pengtianpa yang terpental dan rejungkir balik di udara sebelum akhirnya terbanting jauh Wajahnya menjadi gelap karena ketakutan dan dia berteriak dengan suara serak Siapa di situ kecuali dua orang manusia yang jalan darahnya tertotok Tidak ada orang lain di sana Mungkinkah dia sudah bertemu dengan hantu? Api unggun berkerlap-kerlip Wajah Pengtianpa tampak berubah bolak-balik dari merah ke gelap Tapi di sana tidak ada orang lain Bahkan bayangan hantu pun tidak Mendadak dia melompat bangkit Goloknya ditusukan kembali ke tenggorokan Ma Jiliong Kembali hantu itu muncul Dan kali ini bahkan lebih menakutkan Walaupun Ma Jiliong tidak melihat apa-apa Tapi tubuh Pengtianpa Tau-Tau sudah terpental dan berputar-putar di udara Saat mendarat di tanah Dia segera melarikan diri tanpa melirik lagi ke belakang Suasana di luar kulil rusak itu tampak gelap Begitu gelapnya sehingga tidak terlihat satu bayangan pun Nyala api menari-nari, angin meneru-deru Tiba-tiba, bersama dengan bunyi deruan angin Terdengar suara jeritan kaget dan ngeri yang pendek dan nyaring Ma Jiliong mendengar suara jeritan Pengtianpa itu Tapi dia tidak bisa menduga apa yang telah terjadi Dia sangat ingin melompat keluar dan melihatnya Sayangnya jalan darah di pergelangan tangan dan kakinya sudah tertotok Walaupun Pengtianpa terkenal dengan ilmu goloknya Ternyata ilmu totokannya pun tidak kalah dari orang lain Sekarang, jika datang seseorang dengan golok di tangannya Siapapun, dengan senjata apapun Dia bisa menebas tenggorokan Ma Jiliong dengan mudah Untunglah tidak ada yang datang Baik itu orang, hantu, tidak ada suara Tidak ada gerakan, tidak ada apa-apa Seolah-olah Tian tahu bahwa kedua orang itu Tidak mampu menggerakkan tubuhnya Api pun akhirnya padam Tapi Ma Jiliong tahu bahwa orang lain bisa datang setiap saat Pengtianpa tidak akan datang kembali Tapi Kot Kaisu, Pang Tiohoan, dan Kahu Hang Seng masih mungkin Dan tidak peduli siapapun yang datang Orang ini tidak akan melepaskan dirinya Malam panjang yang dingin itu serasa tiada berakhir Dan tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi Malam di musim dingin memang selalu panjang Benar-benar amat panjang Harkat pendekar saduran, Gan Kaha Bab 5, gadis bernama Toa Hoan Ranting kering terbakar sangat cepat Dan api unggun pun semakin redup Ma Jiliong ingin menjaga ketenangannya Tapi pikiran di benaknya tidak mau menurut Tubuhnya makin dingin dan akan segera membeku Api unggun akan padam Tapi dia tetap tidak tahu kapan totokan di tubuhnya akan terbuka Dan sekarang adalah saat yang paling dingin di malam hari Jika terus begini, mungkin tidak akan mati beku di sini Dia tidak pernah memikirkan hal ini sebelumnya Kemungkinan dirinya sendiri akan mengalami nasib seperti ini sama sekali Tak pernah terbayangkan olehnya Memang tidak seorang pun yang bisa meramalkan masa depan Tidak seorang pun juga yang tahu tentang takdirnya Inilah permainan nasib Ma Jiliong menghela nafas dalam-dalam Baru sekarang dia menyadari bahwa sifatnya yang angkuh sudah lenyap Saat itulah, mendadak gadis tadi mengangkat kepalanya dari mantel bulu rubah itu Jalan darah Ma Jiliong masih tertotok Tapi jalan darah gadis itu tidak Dengan sepasang matanya yang seperti mata, tikus Sekian lamanya dia melirik ke sana kemari Seperti tikus yang sedang mengawasi keadaan sekelilingnya Lalu dia menghela nafas yang panjang sekali dan berkata Siapa yang menyangka kalau orang gemuk itu tiba-tiba akan pergi Dan kau ternyata masih hidup Itu memang kejadian yang tak terduga Tak seorang pun yang bisa membayangkan Kalau pengtianpa tiba-tiba akan melepaskan Ma Jiliong Dan melarikan diri seperti kelinci yang terkena panah Kabur ke dalam hutan rimba Sinona bangkit berdiri Sambil mengenakan mantel bulu Ma Jiliong Sambil tersenyum dia berkata Bulu mantel ini lumayan Rasanya enteng, halus dan hangat Ukurannya pun pas Untunglah Ma Jiliong masih bisa bicara Dia tak tahan lagi dan berkata Sayangnya mantel itu milikku Gadis itu menggelengkan kepalanya dan berkata Bukan milikmu Bukan kepunyaanmu lagi Kenapa begitu Ma Jiliong bertanya Karena kau sudah memberikannya pada orang gemuk tadi Yang kemudian memberinya padaku Gadis itu menerangkan Lalu dia menambahkan sambil tersenyum Jadi mantel ini sekarang milikku Ma Jiliong tidak mau berdebat Dia bukan orang yang kikir Dan tentu saja dia tidak peduli dengan urusan seperti itu Tapi dia benar-benar sangat kedinginan Maka, tak tahan lagi dia pun bertanya Bisakah kau menyalakan api unggun itu Kenapa aku harus menyalakannya Aku kan tidak kedinginan Jawab gadis itu Sambil tersenyum pahit Ma Jiliong berkata Kau tidak Tapi aku ya Aku tidak kedinginan Kenapa kau bisa kedinginan Gadis itu berkata Ma Jiliong tertegun Gadis ini benar-benar gila Begitu gilanya sehingga diabahkan Tak bisa menangis biarpun dia ingin Dia pun tidak bisa tertawa Mendadak perutnya terasa kosong Itulah nasibnya sendiri Tapi gadis itu melanjutkan lagi Orang muda harus tahan terhadap kesulitan dan kerja keras Apa salahnya kedinginan sedikit? Kau masih muda Jika kau tidak bisa menahan sedikit penderitaan Bagaimana kau bisa melakukan sesuatu yang besar Di kemudian hari Majililong menutup mulutnya Akhirnya dia sadar bahwa menjelaskan sesuatu kepada orang seperti ini Bukan saja sia-sia belaka Tapi juga merupakan perbuatan yang bodoh Bila seorang laki-laki bertemu dengan perempuan seperti ini Yang bisa dia lakukan hanyalah menutup metu dan mulutnya Tiba-tiba gadis itu berpaling dan bergumam Apakah langit sudah cerah? Aku akan pergi melihat Dia bicara pada dirinya sendiri sambil melangkah keluar pintu Tapi tiba-tiba dia menjerit keras-keras dan berlari masuk kembali Seolah-olah sebatang anak panas sudah menancap di bokongnya Majiliong sebenarnya tidak ingin memperdulikannya lagi Tapi, walaupun gadis ini tidak menyenangkan Tapi dia cukup baik padanya Gadis itu bukan hanya mengatakan bahwa dia orang yang baik Tadi dia bahkan berani mempertaruhkan nyawanya Untuk menghalangi pengkian Pak agar dia bisa lari Asal dia masih hidup Dia harus hidup dengan kesadaran yang jernih Harus mampu membedakan antara terima kasih dan dendam Maka Majiliong tidak punya pilihan lain Kecuali bertanya, ada apa di luar? Ada seseorang di luar? Gadis itu berkata dengan ketakutan Hawa amat dingin, bumi serasa membeku, dan malam pun sudah larut Bagaimana mungkin ada orang di luar kuil yang rusak dan terpencil ini? Kembali Majiliong bertanya dengan terpaksa Siapa orang gemuk yang tadi? Jawab gadis itu Mimik muka Majiliong pun berubah Dia lalu berkata, dia belum pergi Gadis itu menjawab, belum Dia belum pergi, tapi kenapa dia tidak masuk? Majiliong bertanya, apa yang dia lakukan di luar sana Gadis itu menjawab, siapa yang tahu apa yang sedang diperbuatnya Dia berbaring sendirian di sana, seperti sedang tidur Anehnya, dia masih bisa berkata lagi, orang gemuk memang selalu suka tidur Tapi tak peduli betapapun gemuknya seseorang Atau betapa sukanya dia tidur Tidak mungkin dia tidur di atas salju Majiliong berkata, mungkin tak salah lihat Gadis itu berkata, tentu saja tidak Aku bukan hanya bisa melihat jauh Pandangan mataku juga sangat baik Dari kejauhan matanya memang tidak terlihat buruk Setidaknya masih lebih baik sedikit daripada metu seekor tikus Bisakah kau pergi keluar dan memeriksa lagi Majiliong meminta? Kenapa kau tidak pergi sendiri? Gadis itu bertanya Gadis itu memandangnya dan tiba-tiba dia tertawa Lalu dia berkata, aku paham Kau sama sepertiku Tadi kau ditendang oleh orang gemuk itu Sekarang kau tidak bisa bergerak Majiliong tidak berkata apa-apa Secara tidak terduga gadis itu kemudian berkata Baik, aku akan memeriksa keluar untukmu Paling tidak kau sudah bersikap baik padaku Tapi, baru saja keluar Dia sudah menjerit dan berlari masuk kembali ke dalam kuil Tampaknya dia bahkan lebih ketakutan daripada tadi Dia tidak ada di sana Majiliong bertanya Napas gadis itu terengah-engah Setelah tenang, dia lalu berkata Dia, dia ada di sana Tapi dia tidak akan pergi lagi Kenapa begitu? Majiliong bertanya Gadis itu menjawab Karena dia sudah mati Bagaimana penghentian Pak bisa mati? Tadi dia masih segar bugar Selain itu, dia pun sehat Tanpa penyakit atau merasa sakit Agaknya dia bahkan lebih sehat daripada orang lain Apakah dia benar-benar sudah mati? Majiliong bertanya Gadis itu menjawab Mati ya mati Benar-benar mati Mati sungguhan Apakah kau tahu kenapa dia tiba-tiba mati? Majiliong bertanya Gadis itu berkata Tentu saja aku tahu Tubuhnya tampak menggigil Tak peduli siapapun Aku tentu saja tahu bahwa tidak mungkin bisa hidup Setelah tenggorokannya digorok Orang Majiliong makin terkejut Ilmu golok tengkian Pak berada di deretan terbaik Dan paling termasyur di dalam bulim Bagaimana seseorang bisa menggorok lehernya? Siapa yang melakukannya? Apakah ada orang di dunia ini yang memiliki ilmu golok yang lebih cepat dan lebih ternama? Dan kenapa orang itu menggorok-tenggorokannya? Cuma ada satu penjelasan Pengtian Pak bukan penjahat sebenarnya Masih ada orang lain dibalik persoalan ini Yang memberikan perintah kepadanya Dan orang ini telah membunuhnya untuk melenyapkan saksi Siapakah orang ini? Setelah membunuh pengtian Pak Kenapa dia tidak masuk untuk menghabisi Majiliong? Kecuali orang ini Tidak ada orang lain yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu Majiliong akhirnya tahu bahwa persekongkolan ini bahkan lebih rumit dan lebih menakutkan daripada yang semula dia perkirakan Gadis itu tiba-tiba berkata Ini tidak bagus Apanya Majiliong bertanya Kita tidak boleh tinggal di sini Gadis itu menerangkan Majiliong setuju dengannya Mereka tentu saja tak boleh tinggal lagi di sini Sayangnya dia tidak bisa berjalan Mendadak gadis itu berkata Aku seorang perempuan Aku tahu Kata Majiliong Gadis itu berkata Semua pahlawan adalah laki-laki Laki-laki sejati juga laki-laki Jadi, jadi apa Majiliong bertanya Aku bukan seorang laki-laki sejati Juga bukan seorang pahlawan Ia berkata sambil menghela nafas Jadi, walaupun kau tidak bisa berjalan Aku tetap harus pergi Dia menambahkan Demi dia, Majiliong berhenti di tempat ini Membuat api unggun Dan mendapat masalah Sekarang dia berkata bahwa dia harus pergi begitu saja Seorang diri Anehnya, Majiliong hanya menjawab Kau memang harus pergi Tapi gadis itu menambahkan pula Tapi aku tidak bisa berjalan kaki Aku membutuhkan kudamu Majiliong malah berkata Boleh, silakan bawa Gadis itu akhirnya merasa bahwa orang ini sedikit ganjil Sesungguhnya dia tetap seorang manusia juga Tak dapat menahan hlaan nafasnya Dia berkata Kau benar-benar orang yang baik Sayangnya, Majiliong bertanya Sayangnya, apa sayangnya orang baik selalu mati muda Kata gadis itu Dan dia pun benar-benar pergi Dia mengenakan mantel bulu Majiliong Naik ke atas bunggung kuda putih Majiliong dan pergi Api unggun sudah padam Dia pun tidak menambahkan kayu api lagi untuk pemuda itu Apa yang dilakukan gadis itu benar-benar sadis Lebih sadis daripada yang pernah diperbuat oleh kot kaisu Malam yang dingin dan sepi Sebelum bunyi derap kaki kuda menghilang di kejauhan Bersama dengan hembusan angin dingin Terdengar bunyi langkah kaki yang amat ringan dan cepat Itulah langkah kaki dua orang manusia Yang kemudian berhenti tepat di luar kudil rusak itu Di sini ada mayat Terdengar sebuah suara berkata Mayat pengtian pa Masih bisakah kita menyelamatkannya luka ini mematikan Bahkan dewa pun tak akan sanggup menghidupkannya kembali Hati Majiliong serasa karam Mendengar suara-suara itu Dia tahu bahwa dua orang yang datang itu adalah kot kaisu dan pang tiyohan Mereka baru saja menemukan mayat pengtian pa Jika mereka menemukan dia di sini Mereka tentu tidak akan memberinya kesempatan untuk menjelaskan lagi Tapi tidak seorang pun menyangka kalau mereka malah tidak jadi masuk ke dalam kuil Ini terjadi karena mereka tadi sempat melihat kepergian kuda putihnya itu Itulah kuda naga putih dari Tian Ma Tong Mereka juga melihat seseorang yang mengenakan mantel bulu di atas bunggung kuda itu Inilah serangan golok yang mematikan Dia membunuh dan kemudian pergi Benar-benar tangan yang keji Benar-benar orang yang jahat dia tidak akan lolos Tapi pengtian pa Pengtian pa akan menunggu di sini Maji Leong tidak Maka, ayo kita kejar dia Baru saja terdengar kata-kata itu Bunyi langkah kaki dan lengan baju yang berkepak di udara pun kemudian terdengar menghilang di kejauhan Mereka mengira penunggang kuda bermantel bulu rubah itu adalah Maji Leong Tanpa menyadari bahwa masih ada seseorang lagi di dalam kuil rusak itu Jika gadis itu tidak pergi Atau jika di sana masih ada api unggun Atau jika kuda putih itu pun ada di sana Apa yang akan terjadi sekarang? Tadinya Maji Leong tentu saja tidak memikirkan semua itu Tiba-tiba dia menyadari bahwa gadis itu bukan saja tidak sadis Tapi juga amat baik hati dan misterius Ia juga menyadari bahwa gadis itu bukan seorang perempuan yang sulit dan semaunya sendiri seperti kelihatannya tadi Dia mungkin malah lebih cerdik daripada orang lain Tak peduli betapa dingin atau betapa panjangnya malam di musim dingin Fajar tetap akan selalu datang Tidak peduli betapa hebatnya ilmu totokan seseorang Jalan darah yang tertotok akhirnya tentu akan terbuka Sekarang Fajar sudah mulai merekah Darah dan hawa pun sudah mengalir menembus jalan darah yang tertotok itu Pengtian Pak tentu saja tidak menggunakan ilmu totokan yang berat Dia tidak bermaksud menotok jalan darah Maji Leong untuk waktu yang sangat lama Karena dia menyangka pemuda itu akan segera mati Siapa yang menduga kalau saat ini Maji Leong masih hidup Tapi dia sendiri sudah berubah menjadi mayat yang dingin dan kaku Golok itu menggorok-enggorokannya sebelah kiri Mulai dari depan hingga ke belakang memutuskan semua jalan darah utama di leharnya Inilah serangan golok yang amat mematikan Orang ini adalah jago golok nomor satu di dalam bulim Agaknya tidak seorang pun yang bisa mengelakkan serangan goloknya Dan tentu saja tidak ada serangan golok yang tidak bisa ditangkis olehnya Tapi golok ini telah mengambil penyewanya Mimpi pun dia tidak menyangka kalau orang itu akan berbalik melawannya Atau golok itu akan menggorok-enggorokannya Ini terjadi karena orang itu adalah temannya Teman akrabnya teman yang setia dan dipercayainya Mereka sudah merencanakan semua ini bersama-sama Dia tidak menyangka kalau orang itu akan membungkamnya setelah segalanya berhasil Siapakah orang itu? Maji Leong tidak bisa menebak Dia juga tidak punya petunjuk sama sekali Benar-benar tidak ada orang yang tahu jawaban untuk pertanyaan ini Pertanyaan yang lebih gampang adalah Setelah rencana mereka sukses, apa yang akan terjadi? Apakah akibatnya? Siapa yang akan mendapat keuntungan? Tentu orang ini membuat rencana tersebut untuk keuntungannya sendiri Setelah rencana dilaksanakan, Maji Leong akan menjadi kambing hitamnya Keluarga dan teman-teman Toh Cheng Lian, Sim Ang Yak dan K.H.U. Hang Seng akan memburu Maji Leong Jika mereka tidak berhasil menemukan Maji Leong, mereka tentu akan mencarinya ke Tian Matong Dan jika mereka berhasil membunuh Maji Leong, Tian Matong akan membalas dendam Dan akhirnya persoalan ini akan menjadi dendam keluarga, dendam antara Tian Matong dan keluarga Toh, Sim dan K.H.U. Permusuhan di antara keluarga-keluarga ternama ini akan menyebabkan kehancuran bersama Bila ikan dan kepiting bertarung, yang untung adalah Seng Nelayan Siapakah si Nelayan ini? Di bawah naungan langit yang tak berawan, jejak kaki kuda di atas salju terlihat dengan jelas sehingga mirip Seperti seseorang yang sudah memberi petunjuk untuk diikuti orang lain Apakah mereka sudah berhasil menyusul gadis itu? Maji Leong tidak bisa membayangkan mimik muka entah tertawa entah menangis di wajah kedua orang itu Bila mereka tahu orang macam apa gadis itu Dia tiba-tiba merasa bahwa gadis yang sangat kasar, amat buruk rupa dan aneh luar biasa itu benar-benar menarik Inilah pertama kalinya dia merasa gadis itu sangat menarik Tapi dia tidak berhutang apa-apa pada gadis itu, dan dia ya mungkin tidak akan bertemu dengannya lagi Perempuan itu pergi ke arah timur Dia tentu saja akan pergi ke barat Sekarang gak merasa amat kedinginan dan kelaparan Dia tahu bahwa di sebelah barat sana ada sebuah kota besar dengan losmen yang sangat bagus Di losmen itu kamar-kamarnya selalu tertata rapi dan bersih Dengan seperai yang selalu diganti dengan yang baru dan perapian yang hangat Di dapurnya selalu tersedia daging kambing lebus yang sangat lezat dan kue biji wijen yang harum dan lembut Dan itulah yang dia butuhkan sekarang ini Kota itu adalah kota yang ramai dan sibuk dengan jalan raya yang bersih dan rapi Pelayan losmen sedang menunggu di depan pintu, berusaha menarik perhatian calon pelanggan Ketika hendak berjalan masuk ke dalam losmen, Majeliong tiba-tiba teringat bahwa dia tidak punya uang Bahkan tidak untuk sepotong kue biji wijen, maka ia pun tidak berani masuk Pelayan losmen itu pun tidak berusaha mengundangnya Dalam cuaca yang amat dingin seperti ini, orang ini bahkan tidak punya secarik bulu pun di tubuhnya Dia pasti bukan calon pelanggan yang baik Mendapat perlakuan yang dingin dari orang lain, mulutnya pun terasa getir Inilah pertama kalinya Majeliong menerima perlakuan seperti ini Akhirnya dia menyadari bahwa orang-orang jauh lebih menghargai uang daripada dia Karena itu, meskipun kedinginan, kelaparan dan kelelahan, dia lalu menegakkan tubuhnya dan terus bergerak dengan langkah-langkah yang lebar Walaupun dia tidak tahu kemana dia akan pergi, tapi kakinya tidak pernah berhenti Tiba-tiba dia melihat seekor kuda putih Dia mengenali kuda ini, dan agaknya kuda itu pun mengenalinya Kuda itu mengangkat kakinya dan meringkik pelan Itulah kuda naganya sendiri Kuda itu terikat di bawah lemperan sebuah rumah makan Tiba-tiba seseorang tampak menjulurkan kepalanya dari jendela rumah makan itu dan memberi isyarat kepadanya Yang membuatnya terkejut, orang itu ternyata gadis buruk rupa yang sadis, misterius dan menarik itu Jelas dia pergi ke arah timur Kenapa tiba-tiba dia muncul di kota sebelah barat ini? Dengan suara yang keras, gadis itu berseru Ayo naik! Ayo naik! Cepat! Maji Leong merasa berimbang Tapi gadis itu mendesak lagi Kau mau bergabung denganku di sini? Atau aku harus menjemputmu ke sana? Maji Leong hanya bisa tersenyum dipaksa Dia berkata, aku datang Aku akan datang sendiri Rumah makan itu luas dan hangat Penuh dengan aroma daging kambing rebus, ikan goreng dan kue biji wijen Seorang diri dia duduk di sebuah meja yang bisa ditempati delapan orang Dan di atas meja sudah tersedia begitu banyak makanan dan arak yang bahkan tidak mungkin bisa dihabiskan oleh delapan orang sekaligus Dia masih memakai mantel bulu Maji Leong Sinona memandangnya dan berkata, duduklah Duduklah, cepat Maji Leong hanya bisa duduk Kembali dia memerintahkan, makanlah Makanlah, cepat Dan Maji Leong pun makan Dia tidak mau gadis itu mendesak-desaknya Juga tidak mau perempuan itu menyuapkan daging kambing ke mulutnya Agaknya dia bukan tipe perempuan yang akan membiarkan orang lain melakukan sendiri apa yang dia mau Melihat Maji Leong sudah menelan sepotong kecil daging kambing rebus Matanya berkedip-kedip dengan berseri Tapi kemudian dia memasang muka serius dan berkata Orang muda harus dapat menahan rasa lapar Dan mereka pun harus bisa makan Jika kau tidak menghabiskan semangkau daging kambing rebus ini Tak peduli apapun yang kau katakan Aku tidak mau mendengarkannya Maji Leong benar-benar menghabiskan semangkau besar daging kambing rebus itu dan dua potong kue biji wijen Gadis itu menuangkan semangkau besar arak untuknya dan menyerahkannya padanya Dia berkata, kau sudah makan Sekarang kau boleh minum Minumlah, cepat Aku tidak mau minum Maji Leong menggelengkan kepalanya Gadis itu berkata, kau ingin aku menjepit hidungmu dan menuangkan arak ini ke dalam mulutmu Maji Leong tidak memperdulikannya Dia benar-benar tidak percaya kalau seorang gadis akan berani menjepit hidungnya di depan umum Tapi dia keliru Gadis itu benar-benar menjepit hidungnya dengan jari tangannya Walaupun wajahnya buruk dan aneh, tapi tangannya indah, halus dan bulus Tangan yang lembut dan lemas Inilah pertama kalinya Maji Leong menyadari bahwa ada sesuatu yang indah di tubuh gadis ini Dia pun menghabiskan semangkau arak itu Dia tidak pernah menyentuh setertes pun arak sejak dia bermabuk-mabukan selama tiga hari di rumah makan tin cuhong Dia sudah memutuskan untuk berhenti minum Tapi, tak peduli apapun yang sudah diputuskan seseorang Setelah mengalami serentetan peristiwa buruk dan seorang gadis menjepit hidungnya di depan umum seperti ini Keputusan seseorang bisa saja goyah Gadis itu akhirnya tertawa dan berkata Sekarang kau baru tampak hidup Jika seorang laki-laki tidak berani minum arak Maka dia bukan seorang laki-laki sejati Dia menuangkan semangkau lagi dan berkata Tapi jangan khawatir Tidak ada racun di dalam arak ini Aku pasti tidak ingin meracunimu sampai mati Sekarang setelah Maji Leong minum lagi setelah berpantang sekian lama Dia pun minum dengan riang gembira Siapapun orangnya, jika mereka menjadi dia Mereka pun tentu ingin mabuk Sesudah minum tiga mangkok, tubuhnya mulai mengendur Akhirnya ia bertanya Sekarang boleh aku bicara Gadis itu berkata dengan dingin Jika itu hal yang baik, bicaralah Jika cuma omong kosong, diam sajalah Bagaimana kau bisa tiba di sini? Maji Leong bertanya Aku merasa suka Maka aku datang Gadis itu menjawab Tapi tadinya kau menuju ke timur Bukan Maji Leong bertanya Gadis itu menjawab Tiba-tiba aku ingin pergi ke barat Apakah kau sedang memata-mataiku? Maji Leong melanjutkan Apakah kau kira kau begitu tampannya Sehingga setiap gadis harus memata-mataimu? Gadis itu membalas Sambil menyeringai Tiba-tiba dia berkata Aku toh bukan ibu toh Ceng Lian Juga bukan ibu Sim Ang Yap Aku pun bukan nenek moyangnya Ho Siobao itu Kenapa aku harus memata-mataimu? Mimik muka Maji Leong segera berubah Dia bertanya Apakah kau juga tahu tentang hal itu? Gadis itu cuma menyahut HMMM Bagaimana kau bisa tahu? Maji Leong bertanya HMMM Jawab gadis itu Maji Leong bertanya pula Apakah kau bertemu dengan Pang Tio Hoan dan Kou Tai Su? Apakah mereka yang memberitahukan semua itu padamu? Gadis itu tidak bersuara lagi Pelan-pelan dia menuangkan semangkok arak lagi untuknya Semangkok besar arak Sambil menghela nafas Maji Leong berkata Apakah kau selalu minum dengan mangkok yang besar ya? Akhirnya gadis itu menjawab Maji Leong bertanya Mengapa begitu gadis itu berkata Cuma Siob Hoan yang minum dengan mangkok kecil Siob Hoan Aku bukan Siob Hoan Siob Hoan Maji Leong merasa seperti pernah mendengar nama ini sebelumnya Dia tadi mendengarnya dari KHU Hang Seng Yang mengatakan bahwa kekasihnya bernama Siob Hoan Dan potongan giyok di kantungnya itu diberikan kepadanya oleh Siob Hoan itu Maji Leong tidak bisa menahan diri Dia bertanya lagi Apakah kau juga kenal Siob Hoan Gadis itu berkata dengan dingin Kau terlalu banyak bertanya Tapi kau tidak menjawab satupun Kata Maji Leong Gadis itu berkata Itu karena kau terus mengajukan pertanyaan yang seharusnya tidak ditanyakan Dan kau tidak menanyakan apa yang seharusnya kau tanyakan Lalu apa yang seharusnya kutanyakan Maji Leong berkata Gadis itu menjawab Kau sudah mencicipi makananku Kau sudah meminum araku Setidaknya kau seharusnya sudah menanyakan namaku Siapa namamu Maji Leong bertanya Dia berkata Siob Hoan selalu minum dengan mangkok kecil Siob Hoan Aku minum dengan mangkok besar Toa Hoan Jadi apa namaku namamu Toa Hoan Maji Leong berkata Gadis itu tertawa terbahak-bahak dan berkata Akhirnya kau semakin cerdas Harga pendekar saduran Gankah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!